Hai, hai. Hai, bagaimana kamu? Saya baik-baik, gembira melihatmu di sini. Gembira melihatmu. Oke, semuanya baik, jadi mari kita mulai. Ya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa mulai ya. Sudah hadir di sini, Dr. Aditya. Halo, dokter. Halo, baik-baik. Halo, suara saya terdengar baik? Terdengar jelas sekali. Siap. Ya, sudah hadir juga Dr. Akbari. Dr. Akbari, halo. Dr. Akbari, sudah siap? Monitor? Sedang online ya? Oh, sedang online, tapi sudah ada ya. Dr. Firtan Tio Adi Syahputra, halo. Dok, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Baik. Ya, rasanya sudah lengkap semua. Semuanya sudah ada di sini, jadi kita bisa mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita hadir lagi dalam sebuah forum yang senantiasa kita laksanakan dalam 2-3 minggu sekali, IHC Medical Forum. Dan kali ini, Rumah Sakit Pusat Pertamina menyelenggarakan dengan mengusung satu judul, Landscape of Treatment, Prostate Cancer and Application in IHC Group Hospital. Dan kita bersyukur hari ini, acara kita disponsori oleh PT Hetero. Sudah hadir Bapak Sandeep Syur. Halo, Bapak Sandeep Syur. Hai, hai. Hai, halo. Dan Bapak Vicky Setia Budi. Selamat siang, Pak Vicky. Selamat siang, Ibu. Ya, dan hari ini acaranya akan dikawal, dipandu oleh moderator kita, Dr. M. Adityari Doni. Halo, siang Dr. Adit. Apa kabar? Bisa dimonitor? Halo siang, baik. Oke, baik. Baik, Alhamdulillah. Agak gangguan koneksi. Good. Loud and clear. Loud and clear, oke. Oke, dan dua narasumber hebat kita hari ini adalah Dr. Akbari. Selamat siang, Dr. Akbari. Halo. Agak freeze sepertinya. Dr. Akbari, jaringannya apakah cukup baik? Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada kendala teknis sedikit. Sedang dilakukan sesuatu ya. Kemudian saya mau nyapa lagi nih, satu lagi narasumber hebat kita, Dr. Firtan Tio Adi Sahputra. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang. Oke. Ya. Baik, sebelum saya masuk ke acara inti kita, I'd like to invite Mr. Sandeep Shur. Would you mind to open this forum, medical forum today? Ya. So, myself, Sandeep Shur. I'm the country director for Hetero. Hello. Ya, can you hear me? Ya, sure. Loud and clear. Oke. So, I'm Sandeep Shur. I'm the country director for Hetero Indonesia. And it's my pleasure and privilege to, you know, start this meeting today on behalf of IHC. And my sincere thanks to also our moderator here, Dr. Aditya, and Dr. Firtan Tio, if I'm not wrong. So, hopefully, I'm able to speak all my names properly. So, yes, of course, it's one of our, what you call, key focus area for Hetero. I do not know if you know about Hetero. Hetero is a globe-markedian-branded generic company. We are basically a vertically integrated company. Vertically integrated means we produce raw material till the finished goods. So, we have end-to-end control over our products. That's why our products are very cost-effective. So, it is not that because we have a low quality or we give low price means it's low quality. Just to make it clear, sometimes people associate with low price, low quality. But our reason for low price is because we are end-to-end manufacturer. So, we are a vertically integrated company. We produce API not only for oncology, for many, many molecules. I mean, we have 300 molecules and we supply globally. And majority of our API is also approved in US FDA. So, the product you get is also API which is approved in US and other globally. So, our actually mission in Indonesia or you can see vision is to provide affordable medicine at a lower cost so that, you know, the government gets the benefit of all the people or the patient gets the benefit of that. So, right now, head to already, I think, almost three years in the country. Majority of our products are listed in catalog. We are having a temozolamide. We have Abiron, right now 250 milligram. But very soon, higher strength of 500 milligram should be available from early next year. And we actually also have multiple myeloma products. We have almost all the products available in catalog. Very recently, we also launched a vivacizumab. I think the first. You are on mute. Yeah. Yeah. So, the first generic of biosimilar vivacizumab in the country. So, I can only say that we have, we will, we are here for long term. We are here to collaborate with the association like IHC, as you said. And this is not the only one, one time event. We can do event, not only for prostate cancer, we can do event for other oncology products like lung cancer, for metastasis cancer, I mean breast cancer. So, we have all the range of products. So, HETRO has a vision that to provide affordable care and the best quality product for the patients in, you know, Southeast Asia. And HETRO has a presence globally around 126 countries. And we market all our products, whether in Africa, Latin America, Asia, US, China, everywhere. So, we are a global company, of course. And maybe you have not heard about us because previously we used to operate from India. But five years before, we started a small manufacturing facility in Chikara. And we have cardiometabolic section, CNS. Right now, our CNS products are listed in catalog. And we are going to launch a lot of cardiometabolic products also. And for your information, HETRO is also one of the largest supplier. World's 40 to 50% of antiretroviral drugs are produced by HETRO, including API. And we are one of the largest supplier of antiretroviral drug to MOH Indonesia also, Government of Indonesia also. We have several B2B partners in Indonesia. We work with a big company of Indonesia like Kalbay, Dexa, Sunbay. We also supply most of the Bahanbapur API to almost all the companies in Indonesia. So, you may be using our product, knowingly or unknowingly, in some or other way. But Abiron is a finished dose product for prostate cancer. We launched at 250 mg. And very soon, you will also see the 500 mg. So, I sincerely thank IHC team. I mean, all our speakers, Dr. Aghpari, and I see our moderator, Dr. Aditya, and also Dr. Hirtiyanto for, you know, giving us this opportunity. And, of course, I have to say thanks to my team, Mr. Vicky, who is responsible for Professor Pertamina. Issei, I do not know if she's joined. Issei and Mr. Farid. So, it's the teamwork. And we believe that, you know, our small effort or, you know, the small steps what we are doing or taking will help us or basically mutually benefit the patient at the end. So, thank you very much. And I really, really appreciate for giving us the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Sandeep Sewer. We are very appreciative for the collaboration with your global company. I'm very sure we are honored. We are very honored to have this collaboration. So, and also, we appreciate for our event being supported by Hetero. Thank you. Thank you. Thank you, Dok. And, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, kita akan masuk ke acara kita hari ini. Dan saya akan perkenalkan dulu, Dr. Aditya. Ya, kita semua sudah kenal baik nih sama Dr. Aditya. Siapa yang tidak kenal Dr. Muhammad Aditya Ridoni? Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran UPN, Veteran Jakarta. Dan, saat ini beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dan juga beliau berkarir di Klinik Puri Permata Hati Cilengsi. Wow, kalau dari pelatihannya sudah banyak banget ini. Dan kita sangat bangga Dr. Aditya kembali lagi menjadi salah satu moderator kita hari ini. Yang akan mengawal pembahasan kita dari awal hingga akhir. Baik, silahkan Dr. Muhammad Aditya Ridoni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya. Thank you, Mr. Sandeep Shurt from Hidro for the opening speech. And, sekarang kita bahas tentang kata laksana terkini ya. Jadi, terima kasih juga Mbak Ken yang sudah memandu acara untuk meluka sebagai MC pada siang hari ini. Dizinkan saya, Dr. Aditya, memandu jalannya acara. Yang mana nanti kita akan terbagi menjadi tiga sesi. Yang sesi pertama adalah sesi pemaparan. Yang akan dijambarkan oleh narasumber kita. Akan ada dua narasumber. Lalu, nanti akan ditutup dengan sesi pertanyaan dan juga diskusi. Dan nanti akan ada pemaparan dari sponsor kita yang menyelenggarakan acara. Yang men-support acara kita pada siang hari ini dari IPT Hidro. Baik. Sebelum kita masuk ke acara, Anda berdoa agar acara pada siang hari ini dapatkan keberkahan dan juga kita terupdate secara keilmuan untuk bisa menetalasana pasien-pasien kita sesuai dengan perkembangan terupdate. Baik, berdoa dimulai. Baik, selesai. Kita akan masuk ke pemaparan materi pada siang hari ini. Apakah sudah tersambung, Dr. Aditya? Sudah, Dr. Aditya. Saya akan memaparkan terlebih dahulu sisi dari beliau. Yang mengelola materi kita pada siang hari ini akan membahas tentang rata laksana prostat cancer terupdate pada saat hari ini. Beliau adalah Dr. Akhbari, sudah terkenal sekali ini Dr. Akhbari. Pasiennya di mana-mana dari pejabat, artis, dan permasalahan orang-orang tua yang sudah pengen. Tetap jos di usia lanjut. Dr. Akhbari, ini Pak Karen. Pendidikan formal beliau tahun 1995-2001 di FKU 4, lulus dengan kumlo, lulusan terbaik tahun 2001, keempat dari sepuluh peserta terbaik. 2022-2028 mengambil spesialis urologu di FKU, dan pekerjaan beliau dari 2009-2014 di RSUD Cengkareng, 2019-2011 di FKU, 2010 sampai dengan saat ini sebagai home doctor di rumah sakit pusat Pertamina, dan 2013 sampai dengan saat ini di rumah sakit Maya Pandalembak Bulus. Organisasinya tentunya di IDI dan juga Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Dan Dr. Akhbari ini juga sebagai operator SWT, Extra Corporeal Shockwave Therapy 2016, meliputi operator dormiare SWT di rumah sakit Maya Pandalembak Bulus, dan juga operator DTL SWT di RSUD Cengkareng. Dan beliau juga sebagai operator laser urologi, meliputi operator laser refolix duo di rumah sakit Maya Pandalembak Bulus, dan operator laser homeum di rumah sakit pusat Pertamina dari 2010 sampai saat ini. Beliau juga sering sekali menjadi narasumber di berbagai event, baik itu acara ilmiah dan juga awam, dan beliau sebagai ketua SMF Urologi di RSUD Cengkareng. Baik, saya akan share slide-nya untuk Dr. Akhbari. Waktu dan tempat, silakan. Selamat siang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas mengenai anker prostat, yang terapi tata laksana terkini saat ini. Next. Data kanker prostat yang dijelaskan, terus perjalanan natural history dari kanker prostat itu bagaimana, terus CRPC itu bagaimana, dan bagaimana dia berkembang, dan terapinya saat ini bagaimana, dan tata laksana oleh GP maupun dokter umum yang saat ini untuk menangani MCRPC. Next. Ya, ini singkat saja mengenai, video singkat mengenai anker prostat ini, Anda lihat di videonya bahwa terjadi sel membelah diri tak terbatas. Ya, immortal. Dan dia kehilangan balance dengan sekitarnya, seakibatnya dia merusak jaringan sekitarnya, kemudian dia menyumbat aliran kencing, kemudian dia akan terjadi penyebaran ke sekitarnya. Ini sumbatannya, sel-selnya, sayang sekali feed audionya kurang jelas ya. Maksimal ya dok. Ini penyebarannya mulai dari lokal, locally advanced, penyebar ke resikula seminalis untuk sperma, yang sudah itu dilakukan penyebar ke seluruh, dan terutama sekali ke pulang. Kemudian dia akan terjadi penyebaran ke seluruh. Selanjutnya, langkar prostat ini nomor lima di Indonesia, terdiagnosanya di nomor satu adalah paru-paru, dua klorekal, tiga nasofaring, kemudian lima prostat. Empatnya prostat ya. Terus untuk kematiannya bisa nomor empat. Jadi, ini penyakit yang paling sering terdapat pada pria, dan juga menyebabkan kematian yang cukup sering pada pria tua. Next. Nah ini, natural history, perjalanan penyakit. Begitu dia terdiak nyesa untuk kanker prostat, diberi lokal terapi, diberi terapi hormonal, mulai melandai PSA-nya, kemudian akhirnya dia naik, terjadi kekebalan, kankernya kebal terhadap obat androgen, terjadi namanya pun kondisi CRPC, diberikan kemoterapi, dan ujung-ujungnya akan kematian. Jadi, perjalanan penyakit kanker prostat, rata-rata begitu. Jadi, kalau dia tadinya sensitif terhadap pemberian hormon, lama-lama ujungnya dia tidak akan sensitif, dan lama akan diberikan kemoterapi. Next. Nah, ini awalnya locally advanced prostat, terjadi peningkatan PSA lagi, biochemical recurrence, kemudian HSPC, itu hormonal sensitive prostat cancer, progresif, ada yang non-metastatic CRPC, ada yang menjadi metastatic ke seluruh tubuh, akibatnya terjadi kematian. Next. Ini, seperti yang tadi, dijelaskan, setelah diberikan ADT, pasien ujungnya tetap berakhir dengan MCRPC dan kematian. Next. Nah, ini. Apa itu kriteria pasien dikatakan kastrat resistant prostat cancer atau CRPC? Ini adalah suatu kondisi terminal atau kondisi yang susah banget ditangani pada kanker prostat. Dia kebal terhadap semua pemberian obat dan harus diberikan kemoterapi dan ujung-ujungnya akan terjadi kematian. kastrat, salah satu kriterianya adalah serum testosteronnya mencapai level kastrasi, yaitu di bawah 50 nanogram per desiliter, terus terjadi tiga kali peningkatan PSA dalam satu minggu, atau 50 persen peningkatan dari PSA nadir di atas dua nanogram. Dan secara radiologis terdapat lebih dari dua lesi tulang baru di bone scan atau di soft tissue dengan menggunakan resist. Resis itu adalah suatu algoritma untuk menunjukkan bahwa terdapat peningkatan soft tissue patient. Selanjutnya ini, kalau kita lihat MCRPC non-metastatic, kalau serum testosteronnya level below 50, biochemical progression, kita katakan non-metastatic. Kalau sudah metastatic, terjadi penyebaran ke tulang. Jadi bedanya penyebaran ke tulangnya saja non-metastatic sama metastatic CRPC. Kita kalau yang utama pada penyebaran kanker prostat adalah penyebaran ke tulang, terutama tulang-tulang spine, tulang bonggol tulang, buat paka itu sering terjadi fraktur patologis di mana pasien jatuh sedikit langsung patah tulang pinggangnya atau tulang spine-nya, ujungnya penderitaan nyeri, terus udah itu nggak bisa jalan, udah itu ngompol, udah itu nggak bisa kencing, malah kadang-kadang nggak bisa BAB. Jadi memang kondisinya kalau udah kena metastatic kemana-mana dan menimbulkan keparahan dan penderitaan buat pasien. Next. Yang metastatic hormon sensitif, ujung-ujungnya dalam 12 bulan, 1 tahun, kalau dengan pemberian ADT akan terjadi metastatic CRPC. Kalau non-metastatic CRPC, itu dalam 20 bulan hanya pemberian ADT terjadi CRPC. Jadi, pasien dalam waktu 1 tahun akan berkembang mengarah ke metastatic atau CRPC ini. Ini kondisi di mana, jadi CRPC ini adalah suatu kondisi di mana kanker prostat sulit banget di terapi dan ujungnya akan terjadi banyak kerusakan jaringan, traktur fotologis dan ujung-ujungnya akan terjadi kematian. Next. Nah, ini proses penyebaran bone metastasis pada prostat cancer. prinsipnya adalah ada bone metastasis kanker prostat itu menyebar lalai pembuluh darah dari pembuluh darah kecil itu kemudian dia masuk ke dalam tulang dan menyebalkan kerusakan di dalamnya. prinsipnya seperti itu. Jadi, dikelaskan secara gambar, secara animasi. Sayang sekali nggak ada audionya. Nah, ini kanker prostatnya. Itu prostat. Dia castrat resisten. Ini kondisi yang berat buat kondisi kanker prostat. Ini tulangnya, tulang yang biasanya adalah tulang-tulang di panggul, tulang panggul, tulang pelvis, sama tulang belakang. Di tulang, kegangguan fungsi, tingkatan kematian. Ini gimana selnya naik, PSA naik, masuk ke dalam pembuluh darah-pembuluh mikrosirkulasi, kemudian pembuluh darah besar, lalu ke tulang-tulang itu. Itu jadi kerusakan tulang. Selnya di-zoom, sel kerusakannya mungkin meluas, masuk ke dalam. terjadi pertempuran di situ, tapi tetap sel kanker lebih menang. Karena dia sifatnya immortal. Kita cepat aja. Next. Mekanisme terjadinya CRPC. Nah ini sekarang masih dalam beberapa puluh tahun ini masih misterius bagaimana terjadinya bahkan dalam beberapa buku Campbell yang beberapa jilid terakhir ini teorinya banyak berkembang. Jadi prinsipnya begini, kanker prostat itu sangat butuh atau lapar sekali sama yang namanya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini terapi awalnya adalah di-block. Namanya androgen receptor blockage. Itu belum terjadi CRPC. Nah, di-block androgen itu atau testosteronnya diteken abis-abisan yang kalau kata kastrasi itu adalah level dimana testosteron turun sekali seperti yang sering kita dengar di hukuman untuk para penjahat kelamin diberikan kastrasi. Jadi kalau kastrasi urologi itu suatu yang common, gak bukan suatu yang aneh tapi kayaknya heboh banget di dunia luar tapi kalau di urologi ini suatu yang boleh dibilang hari-hari ya untuk kanker prostat dan gak seserem yang dibayangin orang bahwa terjadi bagaimana karena diberikan kanker prostat itu adalah hormon testosteronnya diblokir sebegitu demikian rupa sampai levelnya level kastrasi atau yang menambah. Tapi di suatu titik si kanker sel ini pengen hidup. Dia ada suatu sel yang kebal terhadap dia butuh sangking butuhnya hidup ini dia mengubah reseptor. Jadi sel itu hidup karena terjadi ada reseptor androgen ketempelan sama testosteron. Nah, dua hal itu menyebabkan terjadilah replikasi atau penembelahan sel berlipat ganda yang diarahkan oleh persatuan antara testosteron dan androgen reseptor. Nah, pathway jalurnya itu teorinya banyak sekali. Yang pertama adalah amplifikasi. Amplifikasi itu ada di mana atau hypersensitivity. Jadi, si kanker sel ini memperbanyak jumlah androgen reseptornya dan dibuat super bagaimana caranya dibuat super sensitif. Jadi, ada sedikit aja testosteron langsung diambil, langsung diikat, langsung diikat, langsung diikat. Kalau ukuran normal itu nggak mungkin. Itu yang pertama hypersensitivity atau amplification gene. Terus yang kedua permiskus atau disebut juga di androgen reseptornya itu, reseptor androgennya itu dia mutasi. Dia ngambil oke kalau nggak boleh testosteronnya nggak ada saking rendahnya, dia ambil hormon lain, kortikosteroid, glutamid, diambil sama dia, dia paksa ke reseptor untuk mengubah selnya, untuk tetap bertahan hidup. Ada yang lebih gila lagi, outlaw. Outlaw itu si androgen reseptornya, dia nggak saking laparnya, dia ngubah growth factor yang begitu besar, yang lagi berikatan dengan reseptor yang lain, diikat sama dia, dipaksa sama si sel kanker untuk membelah diri. Ada lagi yang dari di bypass dari mitokondria, nggak lewat lagi androgen reseptor, dia nge-bypass langsung ke selnya untuk paksa untuk membelah sel, membelah diri. Ada yang dari lurker sel, lurker sel itu adalah sel-sel yang di sekitar kalau ini kan sel yang merangsang itu adalah endotel. Kalau lurker itu di sekitarnya itu di bawah epitel endotel itu ada sel intersisial itu yang namanya lurker sel, dia berubah merangsang membentukan hormon testosteron dan growth factor. Ujungnya si kanker sel ini immortal, dia menolak mati. Jadi intinya gimana caranya si kanker ini bertahan hidup dan ini yang paling sulit untuk di terapi. Next. Nah ini kalau udah terjadi CRPC biasanya kita bicara kemoterapi tahun 96 metoxantron tahun 2004 sel tahun 2010 terjadi ada terdapat sipulis sel dan karbasi saksel di Indonesia belum ada. Nah yang tahun 2012 Arbirateron dan Enzalutamid Enza yang sekarang ada kita bahas adalah Arbirateron dan biasanya kalau Arbirateron gak mempan kita kasi Enza kita ganti-ganti antara Enza Arbirateron atau dosetaksel jadi kita limited banget untuk terapi pada CRPC ini dengan konsekuensi juga banyak tapi so far pemberian Arbirateron Insya Allah aman jarang ada terdapat komplikasi yang berat next treatment guideline next ini kalau udah CRPC mulai dari dosetaksel Enza Arbirateron semua boleh dipakai metoxantron plus prednison awal-awal terapi Enza Arbirateron salah satu aja bisa saya kasih Arbirateron dulu atau boleh juga ada yang dosetaksel kalau itu gak mempan second line dosetaksel atau diganti dengan Arbirateron dan prednison jadi diganti-ganti aja obatnya cuma itu-itu doang jadi begitu yang ini gak mempan diganti sama obat yang lain jadi obatnya puter-puteran antara Arbirateron Anzalatamid atau dosetaksel jadi sangat limited untuk terapi CRPC dan ujungnya biasanya survival rate-nya gak nyampe 5 tahun kalau udah kayak gini lagi dia sudah terjadi dengan kerusakan pulang dengan kerusakan pulang yang terjadi ini biasanya gak nyampe 5 tahun 2 tahun atau 3 tahun sudah biasanya meninggal next nah ini mekanisme bagaimana abirateron jadi abirateron itu memblokir enzim chip 17 17 alfa hidroksilase yang mengubah hormon ini androgen menjadi mengubah pregnenolon menjadi pH atau androstenedion dan testosteron begitu ini di stop oleh abirateron terjadilah hipokalemi hypertension fluid overload dan ini diberikan prednisone sebagai cover up jadi untuk melindungi efek samping dari abirateron kita berikan prednisone jangka panjang jangka panjang sampai kapan sampai sekarang judul saja pasien-pasien saya kalau sudah diberikan abirateron ada yang umurnya 2 tahun ada yang ya bisa 3 tahun nanti ujung-ujungnya setelah diberikan abirateron pun bisa naik lagi PSA nya nah itu sakit kepala kita mau batinnya ya next ini claim management MCRPC kalau masih awal-awal biasanya ADT-ADT androgen blockage kalau sudah ini masuk MCRPC masuk apalutamid enzalutamid atau abirateron tadi biasanya kita kalau sudah MCRPC untuk mencegah penderitaan pasien kita seperti kayak salvage salvage itu lebih mirip kayak tindakan setengah putus asa semua kita coba bahasa Inggrisnya bahasa kerannya salvage radium dikasih radium di radioterapi di semua dikasih enzalutamid abirateron semua senjata kita keluarnya lebih sifatnya lebih kayak ke arah memperolong aja perolong life tapi perolong life dengan biaya yang sangat mahal kalau gak di cover ini dahsyat sekali harganya next untungnya abirateron kita abiron harganya lebih lebih terjangkau dibandingin yang originalnya nah role daripada GP itu deteksi awal plus counseling dan sebaiknya dirujuk kalau temukan kanker prostat memang kanker prostat ini spesifik banget jadi harus dirujuk ke spesialis urologi setempat setempat terima kasih dari saya sekian kembalikan ke dokter adik baik terima kasih dokter akbari atas pengaparannya jadi ternyata terapi terapi ini luar biasa komplek kalau misalnya kita telat penanganan bisa sampai ke tahap metastasis jadi buat nanti teman-teman dokter karena sejawat yang hadir pada siang hari ini boleh nanti dimulai ketik di kolom chat untuk pertanyaan jadi nanti akan kita juga buka sesi diskusi di akhir namun sebelumnya kita akan masuk lagi ke materi berikutnya yang akan dibahas oleh pakar kita juga ini tidak kalah sering isi materi juga di webinar dan juga seminar-seminar saya akan baparkan untuk pemateri berikutnya apa terlihat baik untuk berikutnya akan dipresentasikan oleh Dr. Firtan Kiyo spesialis urologi pendidikan BIO 2004-2008 sarjana kedokteran di Universitas Indonesia 2008-2010 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2011-2016 spesialis urologi di Fakultas Kedokteran Indonesia organisasi beliau 2005-2008 sebagai executive board Fakultas Kedokteran Indonesia 2005-2006 kampus newspaper FMUI tempat juga menjadi Asian Medical Student Association AMSA lalu Islamic Study Club di UI juga banyak banget untuk pengalaman beliau juga berorganisasi International Society for Sexual Medicine Urologi Association ASIA banyak ya Dr. Firtan Kiyo dan pekerjaan beliau 2010-2011 sebagai riset asisten di Departemen Urologi FKUI 2010-2017 riset konsultan di Medical Riset Konsultan lalu 2010-2020 di Editor Journal of Indonesian Medical Association Majalah Kedokteran Indonesia 2016-2018 urologis di Satya Negara Hospital Sunter 2016-2017 di Pertabina Jaya 2016-2018 di Rumah Sakit Pelni Kampuran Jakarta 2018-2019 urologis di Citra Harapan Hospital Bekasi 2018-2018 sampai dengan saat ini sebagai Interactive Medical Advisor Alomedica 2018-2018 sampai dengan saat ini di Rumah Sakit Pusat Pertabina dan 2019-2018 sampai dengan saat ini urologis di MC Hospital Pakayon, Bekasi mungkin untuk slide nanti boleh di-share screen langsung dari Dr. Firtan Kiyo Dr. Firtan Kiyo sudah terhubung dong? Ya selamat siang Dr. Adit Selamat siang dok saya over ke dokter untuk narasumber kepada Dr. Firtan Kiyo waktu datang Pakayon Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum yang saya hormati Direksi IHC yang saya hormati Manajemen dan juga Humas RSPV yang saya hormati Dr. Akbari KSNF Morologi RSPV dan Dr. Aditya Moderator Terima kasih kepada PT yang telah mensponsori acara hari ini perkenalkan saya Firtan Kiyo Adisa Putra saya umur wagi di RSPV saya akan membawakan kasus mengenai metastatic hormon sensitif prostat cancer atau yang biasa disingkat MHSVC tadi sudah dijabarkan oleh Dr. Akbari mengenai teori patofisiologi kemudian guideline sekarang saya akan menyampaikan sebetulnya di RSPV ini atau di IHC secara umum apakah kita sudah bisa menyamai standar-standar di dunia yang terdijabarkan Odotor Akbari setelah kita bisa catch up terkelaksananya sebagai disclaimer acara ini disponsori oleh Petro namun memang yang akan saya sampaikan hari ini adalah kasus yang memang nyata kita tangani di Suruh RSPV ya ini ilustrasi kasusnya ada waki-waki 73 tahun beliau ini adalah pensiunan Tamina yang memang captive market terbesar dari rumah sakit kita ataupun IHC secara umum datang ke rumah sakit itu ke instalasi gelap gelurat awalnya itu dengan keluhannya sebetulnya lemas jadi memang keluhan awalnya bukan ada kaitannya dengan penyakit urologi keluhannya adalah lemas tidak nafsu makan kemudian lemah apa namanya mual ada yang jari memang jari di punggung waktu itu ada sesak nafas setelah kita telah memang ternyata ada keluhan juga sebetulnya tersebut atau LUTS yaitu keluhannya pancaran kencingnya lemah tidak lampias kemudian sering terangun malam 1-2 kali memang tidak begitu dominan keluhan kencingnya tidak ada nyeri dia ada hematuria mengaku pernah ada hematuria tidak ada demam dan ada penurunan berat badan dan signifikan sampai lebih dari 15 kg katanya dalam 4 bulan terakhir tidak ada riwayat penyakit dahulu yang diakui jadi memang pasien ini belum pernah mendapatkan pengobatan rutin untuk penyakit apapun datang ke kita dengan ya nanti saya akan dikasih kemudian itu adalah performance status jadi memang remah sekali setelah 3-4 makin besar angkanya mendekati 5 itu makin remah sedangkan performance status yang bagus itu 0 pada saat datang hemodinamik tensi baik memang ada tanda-tanda kemudian takipnu dan tidak ada demam nah ini memang datangnya dengan kondisi underweight di MT17 pemeriksaan fisik lain tidak ada kelainan nah ini yang penting memang pada kasus kanker prostat adalah pemeriksaan pektatusie yang bisa dikerjakan oleh semua dokter di fasilitas manapun saya rasa ya cukup menguralkan sarung tangan dan jelly memang pada saat kita periksa ini perabaannya keras prostatnya dan tidak simetris begitu ya lubus kirinya lebih besar dibandingkan lubus kanan tidak ada nodul yang teraba dan tidak terlalu besar sebetulnya perluma prostatnya dari perabaan itu hanya sekitar di bawah 60 gram oke nah ini saya izin untuk menampilkan video dan foto ini sudah izin ke pasien dan keluarganya dan memang Bu Yau ini sangat ingin sebetulnya untuk sharing kisah penyakitnya yang kita tangani di RSVP jadi saya sudah minta izin ke Bu Yau untuk ditampilkan nah ini pada saat datang dirawat memang kondisinya lemah sekali ini performa status WHO yang biasa kita gunakan untuk pasien-pasien cancer ya pada saat datang ini mungkin kita bilang ekopnya skornya 3 atau 4 ya jadi memang disembel sebagian besar dia tirah baring ya untuk aktivitas selesai tentunya membutuhkan bantuan ya baik untuk makan dan lain-lain ya ini kondisi Bu Yau pada saat datang kemudian saya dikonsulkan waktu itu kemudian kita periksa PSA ternyata hasilnya 1.372 dimana kita tahu cut off-nya adalah 4 swab-nya negatif kemudian dilakukan ultrasound memang tidak terlalu besar sebetulnya prostatnya dari ultrasound itu hanya 21 cc 21 gram ya ditemukan ada hepatomegali kemudian memang lebih berat ke masalah parunya waktu itu ya ada ekusi pleura kemudian sempat diaspirasi oleh teman sejauh pulmonologi keluar cairan 415 cc serus campur darah waktu itu nah ini kemudian karena memang PSA tinggi sesuai kita lakukan transvektal ultrasound guided biopsi jadi biopsi memang ini utamanya untuk kita mendiagnosa kanker prostat dengan biopsi saya ambil 6 lobus kiri dan 6 lobus kanan dan ternyata betul hasil patologi anatominya adalah adeno kasinoma prostat gusen skor 549 ditemukan pada kedua lobus jadi lobus kanan maupun lobus kiri dua-duanya memang positif cancer ini jenis cancernya adeno CA kemudian gusen skor itu menunjukkan agresivitas dari sel kanker yang ditemukan 5 itu adalah yang terbanyak ditemukan adalah skor 5 jadi semakin tinggi angka gusen skor semakin agresif dan yang kedua terbanyak pada sediaan patologi anatominya adalah skor 4 ya sekali lagi semakin tinggi skornya dan jumlah skornya ini maka semakin agresif sel kankernya nah ini referensi setelah kita dapatkan positif kanker prostat apa yang harus kita kerjakan berikutnya nah ini memang ada studi yang juga sudah masuk guideline jadi seandainya PSA tinggi di atas 10 pasien kita di atas 1000 bahkan kemudian gusen skornya di atas 7 pasien kita gusen skornya di atas 9 nah itu memang harus dikerjakan pemeriksaan penunjang untuk mencari metastasisnya ini ada studi radar radar 1 pun radar 3 apakah harus pemeriksaan-pemeriksaan yang mewah atau mahal dan ternyata studinya di luar juga tidak tidak membutuhi ya kita mulai bisa dengan conventional imaging jadi kalau pada saat pemeriksaan conventional imaging sudah positif sebetulnya tidak perlu dilakukan pemiksa-pemiksaan lain seperti PET scan PET-PSMA scan yang mungkin sedang populer saat ini untuk mendiagnosa kanker prostat yang kita tahu biayanya di atas 20 juta itu sekali pemeriksaan hanya untuk diagnosis ya sebetulnya kalau sudah positif dengan pemeriksaan-pemeriksaan konvensional tidak perlu untuk dilakukan pemiksaan lebih lanjut lagi nah ini pada pasien ini saya lakukan pronsen konvensional yaitu pemeriksaan ultrasound tadi sudah dikendirikan chest x-ray dan juga pronsen tulang ya sebetulnya nah ini hasilnya pada chest x-ray memang ada efusi ya cukup banyak efusinya sebelah kiri terutama sehingga dibutuhkan fungsi waktu itu ada infiltrat ya memang tidak jelas sekali adanya tanda-tanda modul meta ya namun saya konsulkan ke dokter yang masih mungkin sebetulnya di suatu metastasis karena tertutup oleh efusinya pada saat itu nah ini pemeriksaan tulang torakolumbar sakral yang kita kerjakan dengan pemeriksaan sederhana sudah kelihatan disini ada lesi osteoblastik pada lumbar dan juga pada pelvic wingnya sini kelihatan ya memang tanda-tanda metastatik pada tulangnya agak jelas nah ini diagnosisnya adalah adenokasinoprostat clinical T2C jadi ini staging CNM pada CL prostat kalau sudah mengenai dua lobus itu masuk ke clinical T2C N-nya memang belum kita tahu karena kita belum mengejarkan PET scan atau CT scan abdomen namun M-nya kita sudah dapat tadi dari tulang dan kemungkinan besar memang dari paru nah ini yang memang sering ditemukan di Indonesia adalah kata prostat datangnya tidak stadium awal jadi datang pertama kali terlihat nosa langsung sudah ada metastatik itu yang banyak di Indonesia dan istilahnya itu di dunia disebutnya MHSPC denovo metastatik hormon sensitif atau MHSPC atau namanya MCNPC castration naif atau hormon naif atau sinkronus jadi memang betul-betul datang pertama kali langsung metastatik itu yang disebut MHSPC nah memang sesuai guideline yang disebutkan di tadi yang utama yang harus kita kerjakan adalah castrasi atau istilahnya adalah androgen deprivation therapy pemberian terapi hormonal ada dua sebetulnya medical dengan obat atau surgical dengan operasi tadi yang disebutkan dokter akbari tentang castrasi penjahat-penjahat seksual ya itu biasanya memang bisa medical bisa surgical surgical itu harus dioperasi jadi bagian dari tesisnya harus dibuang penghasil testosteronnya sedangkan medical itu dengan obat-obatan minum dan obat-obatan suntik jadi lebih reversible kalau medical sedangkan kalau surgical irreversible tidak bisa dikembalikan lagi nah ini obat ADT atau obat hormonal untuk akar prostat yang medikal itu kita mulai dengan pemberian obat anti-androgen yaitu bikalutamid selama dua minggu dulu awalnya kemudian baru kita suntik obat leoproline acetat ini adalah LHRH agonis tadi sesuai apa namanya yang jelasin dokter akbari ya part suenya kenapa kita berikan dulu obat anti-androgen oral ini untuk mencegah terjadinya flare up jadi kalau langsung kita suntik LHRH agonis ini biasanya akan muncul keluhan efek samping yang banyak jadi memang awalnya kita sensibilisasi dulu dengan pemberian anti-androgen nah ini tadi saya sebutkan memang penelitian ternyata di Indonesia itu sebagian besar hampir 70% itu datang yang metastasis jadi gak hanya di Petamina di semua rumah sakit ya hampir sebagian besar rumah sakit atau pasien di Indonesia itu datangnya setelah udah meta nah itu tentu akan mengaruhi survival-nya beda dengan negara-negara maju mereka lebih datang yang localize jadi clinical 1 stadium 1 stadium 2 itu masih memungkinkan untuk operasi dan kesembuhannya akan makin baik tapi masalahnya di kita itu dimana-mana metastatic ya nah ini yang kasus kita hari ini ini perjalanan tadi disebut perutat bari awalnya localize kemudian ada recurrence ini setelah ada metastatic jadi memang MHSPC ini bisa perjalanan dari localize localize sudah dioperasi kemudian dia ada progresi muncul meta atau yang pasien kita ini sama jadi denovo datang langsung meta itu yang banyak di Indonesia itu denovo MHSPC atau kalau ternyata dia datang lebih lanjut setelah MHSPC atau ini kita obati dia naik lagi PSA-nya disebutkan dari tadi jadi MCRPC nah ini angka survival-nya akan lebih jelek lagi jadi makin ke kanan ini maka angka survival-nya akan makin singkat makin pendek jadi tujuan kita adalah yang kita harapkan dari dokter-dokter GP mungkin yang ikut juga dokter-dokter di klinik layanan primat kita temukan sedikit mungkin jadi kalau bisa ditemukannya di sini jangan ditemukannya datang-datang sudah seperti ini nah itu akan susah pasien sudah nyeri sudah lebih susah kita tangani dan betul dokter-dokter disampaikan lebih mahal penanganannya akan high cost nah ini jadi sudah didiagnosi MHSPC dengan performance statusnya kurang baik kalau kita lihat guideline lupa dan NCCM ya memang ternyata nggak cukup nih ADT aja nggak cukup dengan obat hormonal aja kita harus berikan tambahan obat lain ini sudah masuk dengan level of evidence-nya cukup tinggi strong ya jadi jangan hanya ADT saja tapi ditambahkan entah itu abilateron entah itu enzalutamid untuk pasien M1 nah ini juga berkembang juga saat ini sertifikasi lain dari kasus MHSPC adalah faktor risiko ya sertifikasi risiko jadi ada penelitian charter dan latitude ya ini mengatakan seandainya ditemukan lebih dari 4 atau ada visceral metastatic itu maka dikatakan sudah high volume atau ini penelitian lain juga mirip-mirip sebetulnya nah pada pasien kita ini memenuhi sebuah kriteria ini jadi ada multiple meta di rumbal vertebrae yoyakuing ada curiga meta di paru-paru kemudian juga isopnya atau apa namanya glissenskolin juga cukup tinggi jadi memang ini masuk yang risikonya tinggi sekali jadi MHSPC yang high volume dan high risk nah ini juga cukup sering kita temukan di RSVP pasiennya nah ini perjalanan penyakitnya jadi untuk pengobatan pasien CA prostat itu yang penting adalah pemeriksaan PSA jadi mengapa kita sering sekali untuk minta PSA itu karena kita tahu respon terapinya dari situ pasien datang dengan PSA-nya 1.300 ada evusi periura kemudian ada meta dari pemisah penunjang saya mulai anti-androgen in oral kemudian 2 minggu kemudian kita suntik obat hormonal yang pertama LHRH agonis kita lihat setelah disuntik pun sudah turun signifikan ya dari 1.000 langsung 41 PSA-nya nah kemudian karena dia MHSPC yang high risk sorry high volume dan high high volume dan high risk maka saya tambahkan preparat lain abidateron dosisnya 1.000 gram memang abidateron ini gak bisa sendiri dia harus ada pendampingnya yaitu prednisone 1.000 gram untuk yang masih sensitif sedangkan kalau yang sudah siap misi memang dosisnya prednisone 2.000 nah ini ya Alhamdulillah ini di cover ya masih kami berterima kasih kepada IHC dan SPP untuk obat pengobatan yang cukup mahal ini abidateron itu di cover untuk pasien-pasien kami yang sebagian besar pensiunan kita berikan abidateron ini dan rasis turunnya menjadi setengah lagi 26 jadi memang kesuntikan LHRH agonis ini harus kontinus ya minimal setahun untuk yang kasus metastatik setiap 3 bulan atau ada juga yang setiap 1 bulan untuk kesuntikannya sedangkan kalau untuk obat minum ini kita harus minum setiap hari memang pasiennya selama-selama minimal 1 tahun sebaiknya nah ini kita lihat sampai ke titik nadirnya titik nadir itu adalah PSA yang paling rendah selama pengobatan dia 0,81 pada bulan juli nah ini kita cek kesosteronnya di bulan agusus sudah rendah sekali 2,5 jadi sudah tercapai kadar kastrasinya itu tujuannya pengobatan nah ini kondisi yang terakhirnya kita lihat disini dari awalnya memang dia performa statusnya rendah sekali butuh bantuan kemudian pada saat kontrol sudah dapat suntikan ADT sudah mulai pengobatan adrateron sudah mulai baik dan ini terakhir bisa dilihat videonya dari awalnya betul-betul bad ridden sekarang sudah segar sekali ini sekali ini sudah dapat izin dari pasiennya beliau ingin menyampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa sebetulnya kanker prostat walaupun dia stadium 4 sudah menyebar seandainya mendapatkan pengobatan yang pas tepat dan sesuai itu hasilnya masih cukup baik ya survival-nya masih bagus dan quality of life pasien akan semakin baik ya ini sebagai kesimpulan pasien kanker prostat ada progresi jadi walaupun sudah dioperasi pun dia bisa progresi ini kasus kita MHSPC adalah bentuk prostat cancer yang advance sering di permukaan di Indonesia dan abirateron acetab ini salah satu treatment yang memang sudah masuk guideline untuk MHSPC terutama yang high volume dan high risk bagus atau efekasinya untuk meningkatkan survival dan quality of life dan pada pada era covid ini memang lebih dianjurkan atau kita hindari biasanya treatment-treatment yang banyak perperan ke rumah sakit jadi memang selain abirateron atau enzalutamid yang oral itu ada terapi kemoterapi dosetaxel namun memang harus banyak perperan di rumah sakit memang pada era covid ini kita lebih memilih terapi oral yang lebih minimal resikonya untuk pasien itu saja dari saya kurang lebih yang mau maaf saya kembalikan kepada Dr. Adit Moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik luar biasa apa paranya ya artinya memang peran kita sangat penting sekali untuk PGB terutama untuk mendiagnosis sedini mungkin dan kita arahkan ke Departemen Urologi untuk kita laksana lebih lanjut baik dokter mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kita bisa langsung mulai ya untuk sesi diskusi dan juga pertanyaan yang pertama kapan mulai terapi abirateron ini mungkin ditujuan ke Dr. Afbari kapan mulai terapi abirateron bisa di adit dulu dok di 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 ambil terapi terapi dok terapi di di jadi jawabannya jadi jawabannya adalah suatu kondisi dimana dipenuhi yaitu testosteron yang tetap rendah hadir di bawah 50 nanogram dan terjadi peningkatan berturut-turut PSA jadi ini sudah kriteria untuk kemudian abirateron prinsip selama masih bisa diberikan abirateron selama PSA tetap turun di bawah 4 dan tidak terjadi peningkatan peningkatan PSA kita anggap abirateron terus diberikan ada yang diberikan sampai 2 tahun tapi so far sih bisa lebih ya 2 tahun itu udah biasanya lah cukup lama jadi intinya abirateron tetap terus diberikan sampai terjadi peningkatan PSA lagi jadi jadi tolak ukuran itu 2 tahun ya dok ya pemberian sampai kita evaluasi tolak ukuran tetap PSA tapi rata-rata 2 tahun dievaluasi ulang ada yang pasien saya udah hampir 5 tahun itu mulai diberikan selang sehari malah berapa pasien saya baik terima kasih mungkin ke dokter ada pertanyaan bagaimana 5 year survival rate pasien sehat prostat dan faktor apa aja dok yang pengaruhi 5 year survival rate ini dok silahkan dok terima kasih pertanyaannya dokter kalau terbicara 5 year survival memang sedini mungkin kita diagnosis tentu akan makin baik ya data sih saya pernah baca beberapa untuk yang localized artinya stadion 1 itu bahkan sampai 80% 90% pasien survival yang cukup baik sedangkan yang sudah metastatis tadi yang MHSPC atau bahkan MCRPC kalau MHSPC mungkin sekitar 30% jadi masih cukup panjang sebetulnya jadi memang tasus kanker prostat ini sedikit berbeda dengan kanker yang lain jadi survival-nya cukup baik seandainya dibandingkan dengan kanker paru misalnya atau kanker khusus kolorektal atau septic jadi pasien penasian kanker prostat yang bahkan stadion 4 pun survival-nya masih cukup baik untuk pasiennya sepertinya 50% tadi faktor yang pengaruhi tadi tentu seberapa cepat dia mulai pengobatan kemudian terapi apa yang dia dapat kemudian juga tentunya intuition skornya seberapa agresif skornya kemudian juga PSA awalnya itu juga mempengaruhi semakin tinggi PSA tentu semakin skornya akan makin rendah itu jawaban dari saya dokter sudah mulai menjawab tadi terputus untuk stadium 1 itu sekitar 80-90% betul ya ya betul stadium 1 itu survival-nya masih cukup baik 80-30% sedangkan untuk stadium 4 sekitar 30% tapi memang untuk kasus yang CRPC tadi itu akan sangat rendah sekali mungkin 15-20% saya rasa kalau untuk yang sudah CRPC tadi yang dota disampaikan ini memang kita perlu diagnosis karena survival rate untuk cancer ini cukup cukup baik sekali 80-90% dibanding cancer yang lain dengan angka survival rate yang sangat rendah bisa 30-20% terima kasih dokter Dr. Firtan Tio untuk jawabannya ini ada dari Dr. Fredy Julianto spesialis aku Puntur MM pada Dr. Firtan Tio kapan saya prostat ini masih dapat di operasi dok atau operabel dan kapan temoterapi ini bisa masuk khususnya untuk terapi definitif terima kasih kepada Dr. Fredy untuk pertanyaannya silahkan dok terima kasih Dr. Fredy ini sepertinya rekan satu angkatan saya sudah lama kita tidak ketemu terima kasih Dr. Fredy sekait kapan masih operabel sebetulnya memang untuk stadium 1 itu terapi kita bisa statifikasi berdasarkan resikonya nanti tergantung PSA-nya kemudian tergantung hasil biopsinya semakin apa namanya itu akan mempengaruhi terapinya nanti stadium 1 atau stadium 2 memang masih sangat dianjurkan untuk operasi radikal prosatektomi bisa diopeng bisa bisa atau bisa robotik mungkin ini yang dikerjakan terhadap presiden kita SBY itu kan menjalani operasi radikal kapasitomi di Amerika jadi kalau ditanya kapan masih operabel untuk operasi radikal kapasitomi tentu idealnya untuk stadium 1 atau stadium 2 kemudian kedua lihat dari performa status atau kondisi umum pasien apakah dia ada komorbit kita akan konsulkan dan kita lihat tolerasi operasinya seperti apa seandainya memang karbiak bagus paru bagus dan lain-lain bagus memang stadium awal dihancurkan memang operasi kapan kapan kemoterapi bisa masuk kemoterapi itu memang di-guetelan untuk yang sudah metastasis dosen jadi stadium 4 itu memang selain obat-obat oral tadi obat hormonal yang kita berikan alternatif lainnya adalah kemoterapi kemoterapinya dosen taktel itu memang harus setiap 3 minggu dan ini kemoterapi ini sudah masuk ke komparium BPJS jadi pasien-pasien BPJS atau JKN seandainya sudah metastasis yang kita berikan hanya kemoterapi kebutuhan obat-obat ambulatior ini mereka masih berjuang untuk masuk ke komparium JKN jadi belum ada namun untuk di IHC atau petamina secara umum sudah bisa diberikan obat-obat orang itu jawaban dari saya Dr. Adit dan Dr. Fredy baik terima kasih Dr. Firtan selamat siang dari Dharma Yanti apakah ada tanda klinis dari pasien selain kehilangan berat badan untuk mendiagnosis atau dicurigai kanser prostat untuk sistem perkemihan terima kasih ada tanda lain selain khasnya orang penak kanser berat badan seluruh drastis tanda-tanda lain untuk spesifik kebagian kaluran perkemihan terutama prostat 90% itu kanker prostat tidak ada gejala jadi dia ketahuannya pada waktu screening dan 10% itu ada gejala kalau prostatnya sudah mulai membesar dan biasanya sudah mulai terlambat termasuk stadium stadium akhir jadi kalau ditanya keluhan tambahannya apa jujur berat badan pun sebenarnya di kanker prostat hampir tidak ada keluhan berat badan yang bersignifikan karena dia tidak ganggu makan tidak membuat menguah lebih ke arah keluhan kencing dan laki-laki ini kanker prostat ini menyerangnya laki-laki tua sedangkan laki-laki tua itu orang menganggap kalau kencing sering itu biasa jadi suka miss suka kelewat jadi keluhan utamanya malah sama dengan pembesaran prostat yang jinak itu keluhan kencing sering bahkan yang katanya kencing darah kencing sakit atau itu hampir tidak ada jadi memang kalau keluhan kanker prostat ini 90% tidak ada gejalanya dan hanya 10% ada gejala berupa keluhan kencing sering kencing tidak tuntas dan biasanya itu keluhannya muncul karena prostatnya sudah semakin membesar kankernya dan yang paling parah kalau keluhan lainnya itu 1-2% disertai keluhan yang sudah metastatik yaitu keluhan tulang datang sudah cuci darah gara-gara tidak bisa kencing ya kencingnya tidak tuntas tetang saya sudah tahu-tahu kreatininnya sudah tinggi kuncingnya sudah penuh terus evaluasi ternyata kanker prostat jadi memang kalau sudah ada gejala itu keluhan biasanya sudah berat jadi kalau yang awal-awal malah tidak ada keluhan sama sekali jadi kalau 90% itu tidak ada gejala screening ya itu absolut apakah rutin dianjurkan setahun sekali atau bagaimana untuk bisa kita kalau kanker prostat ini kalau pemeriksaannya umurnya biasanya umur 50 tahun sampai 60 tahun dan menulis screening untuk PSA tapi kalau keluarga keluarga kita ini ada yang kena bapaknya kena itu kemungkinan bisa 5 kali lipat dibandingin orang normal populasi normal kalau kakeknya kena sekitar 1 atau 3 kali lipat kemungkinan kena kanker prostat jadi itu malah lebih maju lagi umur 40 tahun atau 30 tahun diperiksa untuk PSA daripada populasi populasi yang terutama keluarga relatif ada yang kena kanker prostat malah harus di screening lebih awal tapi masalahnya di Indonesia screening itu gak laku kenapa motonya orang Indonesia kalau diperiksa takut ketahuan penyakitnya jadi ya susah memang itu foto screening di Indonesia suka gak laku karena ini kecuali dipaksa oleh perusahaannya itu pun pemeriksaannya perusahaan-perusahaan pun gak ada screening untuk PSA paling cuman keluhan WSG ada pengisaran prostat aja itu aja jadi baru mulai orang mau screening karena dipaksa itu aja sih makanya kalau di Indonesia susahnya screening-screening itu harus dipaksa dulu kalau untuk secara willing secara kelas susah aku kenal penyakitnya susah juga dong kalau misalnya Pertamina bikin program untuk pensiunan atau kapitasi mengadakan screen PSA juga susah juga takut ketahuan ini ya betul sekali takut ketahuan emang susah kalau sakit kapan bisa teriksa sukanya begitu larinya ke orang pinter kita orang bodoh soalnya baik terima kasih memang pertanyaan ini cukup sering dok karena banyak sekali kalau udah berkejala problemnya baru mau diperiksa ataupun gejalanya masih ringan tetap nggak mau ke rumah sakit karena takut tadi dok takut ketahuan penyakit kita prinsipnya stadium 1 tadi dok pergantian juga udah jelaskan kemungkinan operasi dan segala macam sampai survivor rate yang sangat tinggi emang edukasi yang perlu digalakan mungkin ya dok untuk ini mungkin bisa IHC bikinlah flyer-flyer tentang bagaimana apa namanya pencegahan juga deteksi dan juga program screening even-even baik dokter terima kasih dok ada pertanyaan lagi mungkin ke dokter Pertatio ya izin bertanya dok untuk agratero kombinasi dengan prednisone dapat digunakan pada pasien sehap prostat nggak dok dengan riwayat penyakit comorbid diabetes mellitus mungkin steroid bisa dikatin gula ya dok ya terima kasih untuk preparat abirateran ini memang kita tidak bisa berikan sebagai single agent memang harus ada obat pendamping yaitu prednisone tadi ya betul memang ada efek samping dari prednisone yang dapat mempengaruhi keadaan buah darah namun bukan berarti itu kontraindikasi jadi untuk pemberian abirateron bersama dengan prednisone masih bisa diberikan pada pasien-pasien diabetes bahkan yang masih menggunakan insulin pun saya pernah dapat beberapa kasus namun kita harus inform concern atau jelaskan ke pasien adanya resiko nantinya gulanya itu akan lebih susah di manage ya jadi pasien-pasien diabetes dengan CA prostat yang akan mendapatkan terapi abirateron dan kombinasi prednisone memang dianjurkan untuk memonitor rutin kadar gulanya dan menyampaikan nanti ke jawat internis atau endokrin seandainya ada perubahan gulanya jadi memang betul bisa ada resiko atau pertinensi mempengaruhi kadar gula darah namun bukan kontraindikasi mutlak jadi masih bisa diterima itu jawaban saya Dr. Adi jadi memang masih bisa beberapa penggunaan steroid ini orang pada takut pasien-pasien juga takut juga dengan diabetes melitus gula tidak terkontor dan lain sebagainya dok ini terkait dengan case yang tadi yang di RSVP itu kan pasien masuk dengan PSA 1372 itu dalam waktu satu bulan aja turun sampai ke level 41 atau 42 tadi dok nah itu untuk terapinya dalam waktu tempoh satu bulan itu berapa kali pemberian untuk Abi Ratero untuk kasus kita memang awalnya saya berikan ADT dulu itu adalah hormonal terapi sebetulnya ada obat minum antiandrogen dan suntikan suntikannya itu IM LHRA agonis memang ada penelitian menyampaikan bahwa seandainya setelah mulai terapi itu penurunannya selakan signifikan dari 1000 sampai ke 40 seperti pasien ini memang survivalnya juga akan meningkat begitu ada beberapa kasus yang reprafted jadi datang PSA tinggi kita berikan terapi kok penurunannya tidak terlalu baik dari 1000 bisa turun dari 900 pelan-pelan itu memang biasanya survivalnya tidak terbaik kalau seperti pasien kita ini yang langsung turun drastis untuk obat suntik ADT itu pemberiannya memang harus tiap bulan atau tiap 3 bulan atau bahkan ada yang tiap 6 bulan tergantung preparat ikutnya sedangkan untuk abirateron itu adalah obat-obatan oral obat minum itu harus dikonsumsi setiap hari dosisnya memang dosis idealnya 1 x 1000 2 x 1000 kecuali memang seandainya ada efek tamping kita bisa turunkan menjadi setengah dosis kemudian tadi terkait prednisol seandainya memang sangat mempengaruhi gulanya ada beberapa kali kita coba ganti prednisolnya misalnya dengan metil prednisolon ya itu masih memungkinkan sebetulnya ya berarti memang untuk sampai menjaga level sebegitu ART harus dikonsumsi terus-menerus ya dok ya untuk yang sudah metastatik untuk yang sudah metastatik yang datang sekitar sudah ada metanya atau yang progresi dari awalnya tidak ada metastatik kemudian tiba-tiba naik PSA dan ada PSC di tempat lain memang terapi-terapi hormonal ini idealnya minimal 1 tahun tapi kalau disanya sampai kapan memang tidak ada yang bisa menjawab ya ahli-ahli di dunia pun tidak ada yang tahu sampai kapan namun memang penelitian-penelitian dunia itu kan sebagian besar 1-2 tahun mereka menggunakan obat ini untuk mereka tarik nanti overall survival-nya atau quality of life setelah 1-2 tahun memberian jadi kita berdasarkan data itu saja bahwa idealnya 1 tahun paling tidak diberikan kepada ini semua ya baik karena kan cukup banyak juga teman-teman ataupun yang lagi menjalani pengobatan suka nyari second opinion cuma kadang-kadang lucu ke urologis ke GP gitu jadi tanya berapa lama harus dikonsumsi masa iya sih harus dikasih seumur hidup jadi kita juga bisa bantu untuk menjawab nanti ke teman ataupun orang tua keluarga yang mengalami pasien dengan metastasi cancer ini terima kasih dokter mungkin peserta yang lain ada yang mau bertanya lagi untuk terkait dengan kasus ini karena ini kasus talent killer ya ternyata angka kematiannya tadi sudah terabari bilang keempat pada pria untuk kasus cancer ini cukup tinggi sekali dikurat-kuratnya mungkin kalau tidak ada bisa kita masuk ke sponsor kita dari hetero untuk mempresentasikan produknya kepada Bapak Vicky perwakilan dari hetero waktu dan tempat kami persilahkan sudah terlihat share screen sudah terima kasih assalamualaikum wabarakatuh pertama saya mengucapkan terima kasih untuk RSVP dan IAC Group juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada kedua pada webinar pada hari ini yaitu dokter Akbari dokter Tertantium moderator kita dokter Aditya ada Pak Ketan mengatakan bahwa tak kenal tak sayang maka izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Fikis Dabudi Gunawan saya onkologi produk spesialis dari PT Hetero pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan mengenai profil produk dari abiron kami yaitu abiron abiron abirateron kami itu tersedia dengan sedian dosis 250 mg seperti kita ketahui dan sudah dijelaskan pula oleh dokter Akbari mengenai mekanisme of action dari abirateron dimana abirateron sebagai mekanisme kerjanya itu menghambat dari aktivitas CIP-17 yang merupakan koenzim yang berpengaruh pada proses biosintesis androgen dimana abirateron ini menghambat secara selektif yang menyebabkan penurunan androgen adrenal sehingga secara tidak langsung dia akan menghambat jalur sepaling dari reseptor androgen enzim CIP-17 juga merupakan enzim yang berperan dalam sintesis hormon androgen dan adrenal dimana penghambatan enzim ini pada jalurnya itu akan menurunkan sintesis androgen yang merupakan target terapi dari kanker prostat indikasi dari abirateron ini sendiri yaitu dikombinasikan dengan platnison pada treatment pasien dengan RPC dan MHSPC bagaimana dosis dan administrasi dari penggunaan abirateron atau abiron dosis yang diberikan yaitu 1000 mg atau 4 tablet 250 mg perharinya diminum sebelum makan atau 2 jam setelah makan tidak disarankan mengkonsumsi makanan 1 jam setelah minum obat dan diminum dengan gelas air putih berikut adalah kemasan dan penyimpanan dari abiron atau abirateron 250 mg dimana kita sudah mendapatkan nomor izin edar dari BIPOM abiron dapat disimpan di bawah suhu 30 derajat celsius dan terlindung dari kelembapan untuk adjustment dosisnya pada pasien-pasien dengan gangguan hati itu perlu dilakukan adjustment dosis karena salah satunya menyebabkan hepatotoksik dimana kita dapat melihat kadar dari ILT dan IST jika meningkat 5 kali lipat dari kadar normalnya atau bilirubin meningkat 3 kali lipat dari kadar dari penggunaan abiron yaitu yang semula dengan dosis 1000 mg per hari menjadi 750 mg per hari jika kadar ILT dan IST masih meningkat dan total kadar bilirubin juga masih meningkat itu dapat direduce kembali dengan dosis 500 mg per hari apabila hal ini terjadi berulang ketika sudah diturunkan menjadi 500 mg per hari dosisnya maka dipertimbangkan untuk dihentikan treatmentnya pertanyaannya apakah boleh dosisnya dinaikkan kembali ketika sudah di adjust dosisnya jika kadar ILT dan ST nya itu dapat kita manage atau kita balikkan ke kondisi semula atau ALT nya di bawah atau sama dengan 2,5 kali dari kadar normal dan diluruk 1,5 kali dari kadar normal itu bisa dibalikan kembali ke dosis semula atau 1000 mg perharinya bagaimana dengan efek samping yang sering terjadi efek samping yang sering terjadi itu adalah gangguan atau infeksi pada urinary trackernya juga ada gangguan pada metabolisme seperti hipokalemia dan hipertrigie serimi dan cardiac disorder atau bisa menyebabkan cardiac failure angina pectoris atrial fibrillation dan tachycardia juga pada penggunaan abiron juga ditemukan efek samping yang sering terjadi itu terjadinya rush pada kulit pasien yang menggunakan abirateron atau abiron bagaimana efek samping yang jarang terjadi dari data disebutkan bahwa untuk efek samping yang jarang terjadi seperti gangguan endokrin gangguan jantung perapasan hepatobiliary disorder dan miopati atau sampai dengan rhabdomyolysis efek samping yang jarang terjadi untuk abirateron kami atau abiron 250 mg kita mempunyai study bioequivalent dimana tujuan dari study bioequivalent ini untuk membandingkan membandingkan antara abiron dengan originatornya dimana tujuannya pertama itu mengetahui bioequivalent antara abiron dibandingkan dengan originatornya dan yang kedua itu untuk memonitor tingkat safety dan tolerability dari penggunaan single dose abirateron acetat 250 mg pada uji bioequivalent ini melibatkan 66% sehat dewasa tentunya laki-laki disini dan berikut adalah hasil dari pharmacokinetic uji bioequivalent yang dilakukan oleh disini hetero membandingkan antara abiron dengan originator produk dari uji pharmacokinetic didapatkan hasil bahwa dimana pharmacokinetic tidak berbeda secara signifikan baik abiron maupun originatornya pertanyaannya bagaimana dengan safety nya dari uji bioequivalent didapatkan hasil bahwa pada kedua grup tersebut baik itu grup abiron dan originatornya itu tidak ditemukan laporan kematian pada masyent laporan kejadian serius maupun unspect untuk adverse event nya jadi dapat dikatakan bahwa untuk profil safety nya abiron itu hampir sama dengan originatornya disini abirateron sudah mendapatkan rekomendasi penggunaannya oleh guideline NCCN ASCO ESMO untuk di treatment pada pasien dengan prostat cancer pertanyaannya kenapa harus abiron yang dipilih menjadi pilihan utama pada pasien treatment dengan prostat cancer sebagai first me to copy product brand copy product pertama tentunya adalah kita menawarkan harga yang affordable pada pasien harga yang terjangkau pada pasien tentunya ini akan membantu pasien dari segi cost terapi juga kita memiliki sediaan yang kuat 250 mg kemudian yang kedua kita untuk bahan bakunya dari abirateron abiron ini sudah mendapatkan approval dari FDA kita juga memiliki bi-equivalen yang tadi saya jelaskan yang setara atau hampir sama dengan originatornya dan kita sudah terregistrasi baik di Asia di latin Amerika dan Eropa dan kita juga selain itu memiliki sistem dari papak vigilant yang kuat jadi ketika terjadi efek samping itu dapat dilaporkan ke kami dan bagaimana cara melaporkan jika terjadi efek samping dari penggunaan abiron pertama bisa diinformasikan atau bisa dikontak terhadap produk spesialis yang meng-cover dokter-dokter sekalian yang kedua itu bisa dokter bisa mengirimkan email ke Vivi kami itu dengan alamat email dragsafety at amaroksparma.com terkait efek sampingnya dengan kontak person bintang agustri dengan email bintang agustri at amaroksparma.com sebagai informasi dokter yang terakhir saya ingin informasikan bahwa abiron sudah masuk ke dalam formularium IHC jadi untuk pasien-pasien IHC itu bisa menggunakan abirateron karena sudah masuk ke dalam formularium dari IHC grup baik sekian terima kasih atas waktunya saya kembalikan lagi ke dokter Aditya baik terima kasih Pak Vicky dari Etero untuk penjelasan tentang produk dok izin nih ada pertanyaan susulan yang ada dokter 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 katanya ada penjelasan bahwa dari dokter Akbari kalau misalnya keluarga kita terkena kanker prostat itu berarti kan hampir tiga kali lipat lebih tinggi dan bahkan di usia muda apakah perlu pemeriksaan tahunan dok untuk PSA dan juga USD abdomen jawabannya dokter terima kasih pertanyaannya terkait faktor risiko jadi yang dikatakan risikonya meningkat dua sampai tiga kali itu seandainya ada keluarga kita yang menerita CA prostat itu keluarga sedara dok jadi misalnya kakaknya atau adiknya atau ayahnya atau kakeknya jadi yang sedara itu memang dia seandainya ada kanker prostat jadi risiko kita itu meningkat dua sampai tiga kali untuk mereka mereka ini diajurkan untuk memeriksakan PSA lebih cepat dok kalau memang normalnya kita sarankan periksa spinning PSA di usia 50 pada mereka yang ada faktor risiko keluarga ini kita adukkan lebih dini usia 40 atau 45 tahun itu sudah mulai periksa PSA seandainya memang hasilnya normal yang memang enggak perlu sering-sering setiap tiga atau tiga tahun atau tiga empat tahun dipiksa lagi kecuali kalau memang hasilnya mencerigakan segera harus datang ke dokter biologi terdekat begitu karena mungkin ini karena katanya omnya dari adik dari ayah berarti masih saudara itu memang resiko berarti diusia sekitar 40 ya dok 40 ya 40 betul dan beriksa PSA baik siap ada lagi mungkin kita kasih waktu 5 menit lagi untuk yang bertanya kalau bisa malu boleh di chat personal nanti nama kita samarkan biasanya teman-teman di RSVP ini bertanya suka lucu-lucu nih dok ada hubungannya gak untuk sering berhubungan seksual ataupun sering mengeluarkan ejakulasi dengan resiko terjadinya kanker postage di pancing personal memang betul ada satu penelitian yang menyatakan 21 kali kita harus ejakulasi bandingkan laki-laki waktu mudanya ejakulasi 21 kali perbulan dengan mereka yang ejakulasinya kurang dari 21 kali perbulan kemudian diikutin sampai usia lanjut begitu ya ejakulasinya lebih sedikit dibanding 21 kali itu angka CA% lebih tinggi jadi heboh dunia jadi berarti harus 21 kali ejakulasi perbulan tapi ternyata diurang beberapa penelitian lain diurang dicoba di-reproduce penelitiannya dengan sampel-sampel yang berbeda ternyata tidak menghasilkan hal yang sama jadi memang ada satu penelitian yang menyatakan seperti itu namun diurang kemudian juga dilakukan sistematik review sehingga saya itu pernah ada yang buat itu juga ternyata tidak tidak berlakna begitu dok ya jadi itu sebetulnya masih belum menjadi apa ya belum masuk ke textbook guideline atau ya belum masuk sebagai faktor risiko yang masuk ke guideline jadi masih mitos lah boleh dikatakan seperti itu dokter jadi belum terbukti ya karena kan kalau kita seandainya kita memasukkan suatu statement ke textbook ya menjadi standar tentu kan gak hanya bisa nah cukup hanya dari satu penelitian begitu terus beberapa penelitian yang hasilnya serupa ya jadi gak bener ya itu mitos ya dok jadi mitos ya dok baik lalu untuk ini dok tadi ya di bilang berarti tadi terjawab juga kanker itu bisa sembuh apa tidak dok oke ya sebenarnya sama dengan kanker kanker yang lain ya kita gak bilang dia sembuh atau tidak sembuh untuk kasus kanker ya kita bilangnya adalah terkontrol ya terkontrol atau tidak terkontrol untuk pasien kanker prostat ya kita tahu dari kadar PSA tadi seperti pasien kita ini dia sudah di bawah empat bahkan sampai satu bahkan kalau kita dapat beberapa kasus bisa sampai angka PSA nya 0,00 sekian itu udah kita bilang sebetulnya terkontrol atau ya orang awam mungkin itu sembuh gitu ya tapi tentu walaupun sudah pernah sudah sembuh sudah PSA nya bagus sudah terkontrol PSA nya juga tetap harus follow up beda dengan penyakit lain jadi walaupun dia sudah baik tetap harus datang ke dokter ya kita periksa PSA rutin kalau sudah bagus mungkin tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan kita periksa PSA karena tetap ada resiko progresi biochemical recurrence istilahnya jadi PSA tiba-tiba naik atau tiba-tiba ada penyebaran di organ lain ya itu masih mungkin terjadi baik Dr. Firtantio terima kasih untuk jawabannya baik mungkin sekian dari kami semoga semua pertanyaan bisa terjawab ataupun yang mungkin belum bisa bisa chat mungkin di IG RSPP atau di DM RSPP dan juga bisa mengunjungi polidokter urologis kami untuk konsultasi lebih lanjut bisa ke polidokter Akbari ataupun ke polidokter Firtantio dan terima kasih kepada support acara pada siang hari ini pada perusahaan PT Hetero dan terima kasih kepada rekan-rekan RSPP dan juga tim PUMAS yang telah menyelenggarakan dan memfasilitasi acara pada siang hari ini semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa mengeliminasi ketakutan kita tentang kanker dan juga untuk bisa diberikan kepada orang awam di sekitar kita lebih baik kita mendeteksi secara dini sehingga prokosisnya lebih baik dibanding kita terlambat mengobati dan apalagi takut penyakit teritahu untuk bergerak dokter Akbari bilang baik terima kasih saya dokter Aditya selaku moderator dan juga mempilih para narasumber yang hadir pada siang hari ini dokter Firtantio dan juga dokter Akbari terima kasih kepada para peserta dan juga kepada para seluruh pihak yang terlibat dalam acara pada seang hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih